Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa di kawasan pedesaan di Tiongkok, sekolah desa mulai ditinggalkan sebab banyak orang berpindah ke kota sejak terjadi transformasi kota secara besar-besaran. Selengkapnya kami sajikan bersama informasi menarik lainnya dalam China Today with CCTV Plus berikut ini. Tiongkok meluncurkan program pelatihan dua bulan untuk karyawan tetap melalui sesi pelatihan online untuk mempertajam keterampilan mereka. Kampanye yang dijadwalkan mulai 1 Februari hingga 31 Maret ini juga akan disertai dengan berbagai kegiatan dan layanan. Perusahaan di penjuru Tiongkok juga didorong untuk meminta karyawan tetap tinggal selama libur festival musim semi di tempat kerja mereka dengan menawarkan bonus festival tambahan. Perusahaan juga membuat serangkaian kegiatan budaya dan hiburan serta menjamin hak pekerja seperti gaji dan libur selama periode tersebut. Pembayaran seluler telah menjadi metode paling umum di Tiongkok dengan pengguna mencapai 800 juta dan peringkat cakupan pasar pertama di seluruh dunia selama tiga tahun terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rata-rata pembayaran seluler per orang adalah tiga kali sehari pada tahun 2020. Selain itu kode QR telah menjadi cara paling umum untuk pembayaran seluler. Seorang guru sekolah dasar veteran memilih untuk tetap mengajar di sekolah dasar pedesaan di Tiongkok Timur meskipun sekarang hanya ada satu siswa yang tersisa. Guru berpengalaman Jiangguonan telah mengajar di sekolah dasar Jigao setempat di kampung halamannya di Kabupaten Lichuan Provinsi Jiangsi, Tiongkok Timur sejak ia lulus dari sekolah menengah pada tahun 1978. Namun karena semakin banyak siswa dan guru yang secara bertahap pergi di tengah tahun-tahun transformasi besar kota, sekolah desa setempat hanya memiliki satu siswa tunggal sejak September 2019. Jiang meminta untuk tetap tinggal untuk membantu siswa kelas 1 Jiang Houtian yang tinggal bersama kakek neneknya. Sementara orang tuanya mencari pekerjaan di kota-kota besar. Sebagai satu-satunya guru di sekolah, Jiang bertanggung jawab untuk mengajar semua mata pelajaran wajib dalam kurikulum, termasuk bahasa Mandarin, Matematika, Sains, Seni, dan Olah Raga. Di luar kelas, Jiang yang sekarang berusia hampir 60 tahun berubah menjadi seorang guru pendidikan jasmani, bermain berbagai macam permainan di taman bermain dengan teman mudanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.